Terpidana Rosit Joko Santoso yang merupakan mantan direktur PT Bionusantara langsung dibawa ke Bungkulu Sabtu pagi usai ditangkap tim gabungan kejaksaan di Jakarta Timur pada kamis lalu. Terpidana penggelapan 840 juta rupiah uang perusahaan itu melarikan diri usai mahkamah agung menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Sebelumnya, terdakwa sempat menerima vonis bebas pada pengadilan negeri Bungkulu hingga jaksa penuntur umum melakukan upaya kasasi. Selama pelarian sejak tahun 2018, terpidana diketahui kerap berpindah-pindah tempat tinggal dan bersembunyi di kawasan Jakarta Timur. Selain Rosit, tim kejaksaan kini tengah mengejar rekannya bernama Cecep yang juga di vonis bersalah oleh mahkamah agung atas kasus yang sama. 2017, perkaraannya dibutus oleh pengadilan negeri Bungkulu. Kutusannya bebas. Kemudian jaksa melakukan kasasi dan pada tahun 2018, putusan kasasi atau putusan mahkamah agung turun dan menyatakan terdakwa terdeki bersalah melakukan tindak didana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KWP, bintu pasal 55, ayat 1 ke 1 KWPB. Karena terdakwa ini bersama-sama dengan terdakwa yang lainnya namanya Cecep. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan berkas penahanan dan kesehatan di Kejari Bungkulu, terpidana langsung dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Bungkulu untuk menjalani hukuman.